PASANGAN NOMER URT 3 PASANGAN NOMER 1 yang kita dukung Dan PASANGAN NOMER 3 Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain Yang mungkin akan menjadi pertimbangan PKB Misalnya kita hari ini Sudah tidak perlu mempertentangkan Satu sisi kelompok nasionalis yang satu islamis Karena kedua-duanya Kita harapkan siapapun yang terpilih nanti Menjadi orang yang mampu Menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta Itu yang jadi persoalan Jadi mulai hari ini PKB sudah mulai harus berpikir Belajaran dari putaran pertama Tidak boleh lagi ada isu-isu sekterian Tetapi lebih kepada isu ide gagasan Dan pemikiran yang lebih konstruktif ke depan Kita sudah sangat Mengkhawatirkan ketika kemarin Isu SARA Lalu juga fitnah, bully, hoax dan lain sebagainya Membuat investor bisa lari Dengan itu Kita ingin dengan waktu sampai tanggal 19 April Betul-betul ada dua pasangan Yang sama-sama punya ide gagasan Yang sama Tidak orang per orang Kalau orang per orang Nanti akan orang ngomong bahwa ini adalah Tarung antara Cina dengan Arab Sesuatu yang sudah tidak perlu dibicarakan di Indonesia Indonesia diisi oleh orang dengan Asal-usul agama yang berbeda Suku yang tidak sama Dan itu sangat dihormati oleh PKB PKB yang dibesarkan oleh Gus Dur Diteruskan oleh perjuangannya Pak Caimin Ini ingin tetap mengusung bahwa pluralisme adalah bagian penting Dalam sejarah Indonesia Dan pilkada DKI harus menunjukkan itu Artinya peluang untuk masuk ke putaran kedua ini Di kesuara yang akan dialirkan ke dua atau ketiga masih 50-50 Masih 50-50 Dan ada pertimbangan rasional pemilih kita Basis kita betul santri Dan itu sangat cocok untuk Anies Tetapi ingat bahwa Jarod pun adalah seorang Orang NU, glitar Yang punya tradisi yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh PKB dan B3 Yaitu tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Dan ini tentu menjadi pertimbangan bagi kami Maka ke depan kita sudah tidak melihat Islam non-Islam Kita tidak melihat lagi sosok itu dari mana asal-usulnya Tapi kita ingin melihat Dengan waktu kampanye yang sangat sebentar Tentu kami ingin menjadi bagian penting dari sebuah perubahan di Jakarta Dan PKB sudah menyiapkan Cak Imin selalu bilang Jadikan Pilkada ini menjadi sebuah kompetisi sehat Yang melahirkan pemimpin yang hebat Saya setuju Mbak Lena tadi Bahwa walaupun Mas Agus kalah Tetapi kita harus bersyukur Ada orang yang dengan persepsi muncul terlalu dini Lalu pada konteks the moment of truth Pertemuan-pertemuan itu dalam ternakutip Tidak terlalu diterima oleh masyarakat Jakarta Tetapi bukankah dengan itu kita melahirkan begitu banyak pemimpin ke depan Bukan hanya untuk Jakarta Apakah posisi PKB sebagai salah satu partai pendukung pemerintah Membuat PKB tidak leluasa menentukan sikapnya di putaran kedua nanti? Kami sudah menyatakan bahwa kami tidak memilih Apa namanya? Tidak memilih Basuki Itu untuk menunjukkan bahwa PKB punya kedaulatan PKB punya prinsip sendiri dalam memilih Dan kami mendengarkan juga usulan para kiai Dewan Surodi kami diperhitungkan sekali Untuk mengalapkan kalkulasi-kalkulasi politik Tapi politik ibarat sebuah istihan Kalaupun kami kalah Bukan berarti kami menyerah Kami akan terus bertarung Dan PKB akan menjadikan Pilkada 2018 yang akan datang Menjadi bagian belajarnya dari Pilkada 2018 Kita dengar suara P3 Nis Oke kita dengar dulu suara P3 baru ke Bang Antayuda Bagaimana? Tadi pertanyaan meneruskan yang sudah disampaikan Kalau soal kerjasama ya di Pilkada-Pilkada Ini kan irisannya bisa kemana-mana Mas Aryo Misalnya di Banten P3 dengan PDIP Kemudian di Gorontalo Di berbagai daerah PKB juga kemudian dengan Di Papua ingat nggak? Di Papua calon gubernurnya perempuan Dan seorang Nasrani Sementara wakil gubernurnya seorang Muslim Itu didukung oleh kami P3, PKS, dan PKB Tidak ada yang mempersoakan Alma Idah Ya tapi menyinggung tadi yang disampaikan oleh Kang Maman Bahwa kan ini ada aksi ada reaksi Jadi memang kalau boleh kita evaluasi kan Awalnya dari statement Pak Ahok Yang kemudian mungkin ya Mungkin bagi sebagian besar umat itu Menyinggung perasaan umat gitu Dan kemudian ada aksi 4.11, 2.12 Kemudian juga ada aksi Bineka Merah Putih Sehingga itu meramaikan Pilkada DKI gitu Jadi sebenarnya kalau tidak ada Kasus yang di Kepulauan Seribu Kan Mas Aryo dan Mbak Anissa mengikuti Bahwa trending posisinya In Kambang kan waktu itu cukup baik ya 62% Dan itu 62% itu mungkin 80% itu pemilihnya adalah pemilih Muslim Begitu tapi ya ini sudah terjadi ya Dan ini menjadi ujian untuk kita Tapi sekali lagi dari awal Saya sebagai juru bicara Agus Silvi Di berbagai kesempatan itu menyampaikan Bahwa kita ingin melihat Pilkada ini Berlangsung secara free dan fair Jadi bebas dan juga bertanggung jawab Bahkan pada satu kesempatan Saya menyampaikan bahwa Yang terkait dengan masalah-masalah hukum Yang akan membuat dinamika Pilkada itu Menjadi tinggi dan membuat situasi jadi panas Waktu itu saya mengusulkan setelah Pilkada saja Itu diproses misalnya Sehingga rakyat betul-betul memilih dengan cerdas Memilih tanpa tekanan Memilih dengan sajian-sajian menu program Yang untuk kebaikan dari masyarakat sendiri Jadi sekali lagi baik partai-partai menurut saya Bukan PKB saja P3 ini kan semuanya sudah clear ya Clear menyampaikan bahwa NKRI itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar Dan kita berharap bahwa Pada putaran kedua nanti Ini betul-betul bersih dari tekanan-tekanan lah Kita bisa melangsungkan Pilkada dengan bergembira Dengan gembira Oke baik Mas Santa masih tersambung dengan kami Halo Mas Santa Oke Rupanya sambungannya dengan Mas Santa Terputus sebenarnya saya ingin menanyakan Mas Santa tadi mendengarkan perbincangan kami Bagaimana pernyataan dari Kang Maman dan juga Ibu Lena Menurut Mas Santa bagaimana peta perpolitikan ke depannya Untuk putaran kedua nanti Ya sebelum ke sana saya pikir kita Wajib jemaah apresiasi yang dilakukan Sikap politik dari AHY Seorang anak muda yang satria Dan menurut saya karena politiknya tidak selesai sampai di sini Itu akan ada peluang-peluang besar Baik di internal partai, di legislatif, di daerah lain dan sebagainya Nah untuk menjawab pertanyaan itu Anissa menurut saya begini Ada beberapa faktor ya Untuk melihat ada empat profil partai yang di kubu nomor satu ini Kalau dilihat dari peta ideologinya Peta ideologi ya Itu memang kekenderungannya Dia bergabung ke nomor tiga Berhubung ke nomor tiga Isunya juga Isu perubahan Kalau kita membelah masyarakat itu lanjutkan Dan perubahan Menawarkan sesuatu yang baru Maka penantang itu Kedung perubahan Ceruk pemilinya Yang ketiga juga kita bisa Yang kedua kita juga bisa melihat dari Toko Atau peto player partai-partainya Seperti apa Kedekatan Toko umum A Toko umum B Dan sebagainya Dibandingkan PKB B3 dan sebagainya Demokrat sepertinya Jauh lebih sulit Masuk bergabung ke pasangan nomor dua Katakanlah bersama PDB Ketinggalan yang tiga partai tadi Tapi ada faktor yang ketiga Yaitu posisi partai Saya setuju bahwa pertimbangan partai ini Nanti juga Kita tahu tiga partai ini P3, PAN dan PKB Yang juga sempat dibicarakan ya Ketika pencalonan itu Mereka ini tiga partai ini Berada di dalam pemerintahan Ini yang akan menyulitkan Sehingga Kalau ada tiga jalan Jalan pertama itu Menuhi punggung nomor dua Jalan kedua itu Ada menuhi punggung penantang Katakanlah Jalan ketiga Tidak mustahil Justru akan menjadi Menteri pilihan Pagi partai Kalau kita dengar kaksudnya Jadi tanggungan dua Tidak mustahil juga Sangat hati-hati Ada kemungkinan mereka Berdikat pada petik Di ametral Direpaskan Penuhnya Pertimbangan partai ini Oke Tapi yang lain Yang menurut saya juga Pertimbangan partai ini Tidak selalu ini Dengan Masa dia milik Baik Artinya masyarakat Atau 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 Anggota P3 Ataupun PKB Nantinya Mereka lah Yang menentukan Siapa Sesungguhnya Yang akan mereka pilih Di putaran kedua Seperti itu Mas Santa ya Ya Masyarakat Yang paling Pemilih Yang akan Menentukan Karena Pergerakan Simpul 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 Selain Tergerakan Partai Akan kemana Ungurnya Akan kemana Kadang-kadang S.W. Dan AHY Itu Menentukan AHY Dan S.W. Itu kemana Itu Menentukan Menurut saya Ditapa Tentu Pemilih Ada Sisiologi Sisiologi Dan Rasional Membisi Karakteristik Yang berbeda-beda Terhadap Pilihan Di putaran kedua Baik Mas Santa Terima kasih Atas waktunya Bergabung Sama kami Selamat malam Mas Santa Mari Terakhir Saya ke Kak Maman Kapan PKB akan Menentukan Sikap Untuk putaran Kedua ini Secepatnya Kita menentukan Sikap Karena Sikap Dari PKB Ini Yang Justru Akan Menjadi Sebuah Dinamika Baru Dan Menarik Pada Pertarungan Hilkada Akan Menunggu Hilkada Atau Secepat Mungkin Bisa Secepat Mungkin Kami Hari ini Akan Melakukan Konsolidasi Di beberapa tempat Memang Tetapi Pembicaraan Tentang Jakarta Menjadi Prioritas Bagi kami Tergantung Istikaroh Kalau dari P3 sendiri Seperti apa Sekjen kami Sendiri Sudah Menyampaikan Bahwa Bisa saja Sebelum Real count Mungkin Saja Karena Yang namanya Politik Ini kan Momentum Jadi Momentum Itu kan Tidak Bisa Dilewatkan Begitu Saja Jadi Nanti Akan Ada Pertemuan Di tingkat Pimpinan Pimpinan Dan Juga Wilayah DKI Sudah Akan Melakukan Konsolidasi Karena Ini kan Sebenarnya Bagiannya DPW DKI Tapi Bukan DPP P3 Tapi Karena Orang Juga Mengatakan Pilkada DKI Ini Rasa Pilpres Akhirnya DPP Juga Harus Cepat Mengambil Sikap Dan Insyaallah Kami Akan Segera Mengeluarkan Sikap Terhadap Hasil Perhitungan Agus Silvi Dan Juga Kemana Arah Akan Kami Berikan Baik Kita akan Melihat dulu Apa yang terjadi Di Cikajang Di tempat Relawan Agus Silvi Saat ini Ada Kita lihat Di layar sebelah kiri Kita Ada Anies Baswedan Menghadiri Acara Pengalihan Suara Pengalihan Dukungan Dari Relawan Agus Silvi Kepada Paslon Nomor Urtiga Ada Alex Asma Subrata Kita Akan Melihat Apa yang Terjadi Di Cikajang Kebayaran Baru Jakarta Selatan Saat Ini Yang Saya Cintai Dan Saya Banggakan Majatkan Buji Syukur Dengan Ramah Tidaknya Kita Dapat Berkumpul Dalam Acara Deklarasi Dukungan Kepada Calon Kita Dia bilang Justru Aduh Demokrat Gak Mungkin Walaupun Saya Pernah Ikut Konfensi Kita Tanya Pada Saat Off Air Dia Sandiaga No Dan Tentunya Kami Dari KNIME Adalah Relawan Dari Agus Silvi Yang Baru Selesai Kita Menyalakan Suatu Kampanye Dan Ternyata Kami Tidak Bisa Meneruskan Dan Alhamdulillah Ada Menteruskan Tentunya Pak Pak Anies Dan Pak Sandi Sandi Ini Pilihan Kita Nah Untuk Itulah Kami Bukan Hanya KNMI Pak Itu Banyak Sekali Dari Relawan Jadi Kami Yang Memotifikasi Tapi Seluruhnya Hadir Disini Relawan Relawan Yang Kemarin Memperkuat Daripada Agus Silvi Jadi Tidak Hanya Saya Memotifikasi Nanti akan disebut Relawan Siapa saja Yang Ini Sebagian Karena Mendarak Pak Jadi Terus terang Ini semua Lagi di jalan Semua Rencananya Jam 7 Baru Mulai Karena Pak Anies Sudah Duluan Datang Ya Kita Mulai Pak Anies Ini Sekedar Tentunya Pertemuan Hari ini Bukan Karena Kebetulan Pertemuan Ini Karena Tentunya Izin Allah Dari Cikajang Jakarta Selatan Alex Asma Subrata Bersama Relawan Pendukung Ahe Dan Silvi Memberikan Dukungan Suara Kepada Anies Dan Sandiaga Uno Dan Tadi Hadir Ferry Juliantono Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Kita Belum Tahu Apakah Sudah Perkembangan Antara Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo Dengan Pak SBA Atau Seperti Apa Kita Akan Masih Menunggu Perkembangan Dinamika Politik Yang Begitu Cair Begitu Cepat Berubah Saat Ini Pasca Putaran Pertama Pintar Dari Jakarta Kang Maman Terima kasih Terima kasih Bulenah Terima kasih Kita Masih Menunggu Apa Yang Menjadi Keputusan PKB Dan P3 Betul Dan Pak Bersa Ayu Sementara Masih Kembali Sesaat Lagi Tetaplah Bersama KB Tetaplah 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 Tetaplah